Terima kasih. Kopi pagi. Oke gimana nih kabarnya Popoyersa. Gak terasa udah berada di weekend aja kita ya Hasanah ya. Ya pokoknya pengen liburan terus ya. Pengen liburan terus ya. Menghilangkan seluruh penat dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi kira-kira Hasanah mau kemana ini? Nanti kayaknya kita cari referensi dulu ya. Cari referensi ya. Bagi semua ya Budi Hasanah. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat ya. Eh kalian berdua semangat kan? Semangat dong. Eh gitulah. Gue semangat kali walaupun hari ini tanggal tua ya Kak. Jangan bilang tanggal tua. Hah kenapa? Kenapa? Penyakit namanya kambung. Penyakit apa sih Pak Hasanah? Mis, kalau macam gak tau aja. Apa? Ada lempoy. Oh iya. Maaf ya Noe ya. Maaf ya Noe ya. Iya kan? Kalian mulai jahat. Iya iya iya. Iya kan? Iya nih Kak. Malar juga itu takutnya itu ya kan? Yaudah opening aja kalau. Oh iya olah lah. Namun kan anak gadis, anak gadis. Gak bisa, gak bisa nganti aku ada Noe. Tanya di buju lu. Sehat Noe ya sehat Noe. Sehat Noe ya sehat. Sehat Noe. Sehat sehat. Oh nanti kan? Temanya nanti lah kita sebutin. Pokoknya membahas terkait dengan perkembangan musik yang ada di kota Medan. Kan Noe kan penyanyi? Noe ini kan artis ya kan. Artis. Eh biasa aja gak usah ke sana. Sebenarnya ini aja. Noe artis kan? Artis. Pandemen musik? Pandemen musik. Alah buddia. Vokalis juga. Alah buddia. Jadi kalau vokalis bisa juga ya disebut sebagai? Yaudah 20 kalian bagi dua. Yaudah. Yaudah 20.000. Yaudah 20.000. Alhamdulillah rejiknya enak soleh ha. Syukuri apa yang ada hidup adalah anugrah. Iya betul-betul. Alhamdulillah. Makasih ya Noe ya. Makasih ya Noe ya. Kasana. Ini kan artis tadi ya. Bisa main alat musik. Kemudian vokalis juga. Kemudian kalau dia vokalis berarti disebut juga sebagai? Biduran ya? Hah? Biduran. Jadi? Gak mungkin kan aku nyanyi sambil garuk-garuk Budi. Bukan. Biduan. Biduan loh Budi. Salah ya? Salah ya? Gak salah lah Budi. Kan gak lucu sih Noe nanti nyanyi sambil garuk-garuk. Tapi coba doang mana tau ini bagus gitu. Gaya baru nyanyi sambil garuk-garuk gitu. Oke tapi sebelum itu kita perkenalkan tema yuk sama pemirsa yang lain. Oke. Itu semangat ya Pak Gila. Semangat ya. Pokoknya ini berkaitan sama Noe. Jadi Noe harus bener-bener menunjukkan performance yang terbaik ya. Bener banget. Karena apa ini bisa langsung diamati dan dilihat boleh jadi Noe ini bisa masuk dalam dominasi. Iya. Siapa sih yang gak tau Noe di kota Medan ini ya Pak. Semoga jadi polisian. Walaupun saat ini Noe itu manggungnya dari hajatan ke hajatan, sunatan ke sunatan. Nanti kalau ada perlombaan, audisi-audisi Noe ikut ya. Karena ajangnya banyak nih. Nanti menuju nasional juga banyak. Oke. Bisa ya? Tapi langsung saja kita perkenalkan kepada pemirsa. Langsung saja ini tema kita pada hari ini ya Pak Mirsa. Tentang pengembangan musik di kota Medan menuju nasional. Pokoknya narasumber kita pada pagi hari ini ini berkenaan dengan para penyanyi. Ya musisi juga ya. Pencipta lagu. Pencipta lagu. Waduh keren banget. Nah pokoknya Noe harus bener-bener menyerap informasi ini secara detail. Pasti narasumber kita kali ini keren kali kayak pemain keyboard ya. Pemain keyboardnya kalah. Lewat. Angkas rambut kayak baru masuk SMP ya Pak. Gansang Alis. Kan baru libur sekolah kan. Oh mas. Mas sekolah apa ini? Untuk itu langsung saja Pudi. Siapa narasumber kita hari ini? Bang Sayed Faisal! Selamat pagi Bang Sayed. Sehat Bang. Sehat Alhamdulillah. Noe agak ketengah Noe. Kenal lagi Noe. Kenal lagi Noe. Kapan lagi lo Noe. kalau yang namanya musisi itu pasti auranya itu beda budinya beda banget dari brewoknya dari bodi-bodinya tuh beda gitu ya itu beda jadi kayak abang ketimbang abang nanti terganggu ya kan kita langsung aja duduk yuk ini merupakan suatu kebanggaan lo ini buat kita di sini bisa langsung dihadiri sama bang bersahit ini ya tapi enak ngobrolnya bangsa pengen kopi atau apa nih minumannya kita pengkopi sejati cocok halabar temen kita ya pagi ya Bang Fari gimana udah disiapkan pokoknya harus racikan terenak karena kali ini narasumber kita ini sedikit berbeda ya jadi kalau kopinya yang tadinya gulanya satu on ini kalau bisa satu kilo ya hahaha ya bedong dan jadinya enak nih kayaknya ya Tapi ojo dibandingnya ya bang ya Ojo dibandingnya ya bang ya Oke ayo bang Said silahkan bang Said Kalo udah nikmati kopinya bang Fahri ini pagi-pagi enak banget ini Dan kami informasikan juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah ya Bisa sambil nonton kita sambil diminum ya Yang pengen ngopi juga ngopi Yang pengen ngeteh juga ngeteh ya kan Sambil nikmati makanannya Jadi ngobrol bareng kita tuh makin lebih asik gitu ya Bener sekali Hasanah Nah kami juga ingin menginformasikan Mungkin dari Pemirsa ini ada yang belum kenal sama bang Said ini ya Kalo kita sih sebagai industri musik udah sangat kenal ini sama bang Said Jadi bang Said ini merupakan ketua PAPRI Kota Medan ya Nah PAPRI sendiri itu adalah Persatuan Artis Pejanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Kota Medan ya bang ya Nah jadi buat Pemirsa ini yang sering denger nih Anugrah Musik Indonesia ya atau AMI Itu merupakan produk daripada PAPRI Nah kali ini Kota Medan akan membuat hal yang serupa Tapi namanya berbeda ya Namanya Anugrah Musik Medan Tetap di bawah naungan daripada PAPRI Kota Medan Nah sebelum kita membahas terkait dengan AMM nya atau Anugrah Musik Medan nya Kita terlebih dahulu ini akan ngebahas tentang PAPRI nya sendiri nih bang PAPRI yang ada di Kota Medan Nah untuk PAPRI Kota Medan ini bang Ini kan merupakan pecahan dari pusat begitu ya bang ya Bentukan daripada pusat ini Kita mulai ada di Kota Medan ini kapan ini bang? Sebenarnya Medan ini awalnya itu ya saya lah ya kan Sebelum-sebelumnya pernah ada tapi kayaknya kurang jalan Oke Kemudian ketika saya ditunjuk sebagai PLT waktu itu tahun 2017 Kita mulai mengumpulkan teman-teman musisi yang memang perlu wadah musik ya kan Habis itu lepas itu tahun 2020 baru kita dilantik secara official oleh DPD ya kan Barulah berdiri Medan Oke Tapi sebelumnya kita sudah mulai menggelar event Karena kan di PAPRI ini kan di ADRT nya itu kan Memang kita harus memberikan ruang sarana kreatif Walaupun dia ini PAPRI ini payung hukum bagi musisi-musisi yang memiliki hasil karya Baik dia hasil karya musik dia buat note saja itu sudah kita naungi Oke Nah dia buat note ting-tung ting Nah itu sudah kita naungin Apalagi dia resmen Iya benar-benar Dia buat lagu Nah itu langsung kita akan melihat akan memantau Karena kan PAPRI ini berkenaan dengan hasil royalty ya PAPRI ini lembaga manajemen kolektif sebenarnya Jadi dibentuk untuk menaungi temen-temen yang memiliki hasil karya Karena kan banyak ketika dia menciptakan lagu Hasil karya itu tidak dibayar Kemudian lagunya dibawa oleh orang gitu kan Jadi PAPRI ini sebenarnya itu mengontrol itu Dan juga bisa mempromosikan lagu-lagu yang dibuat oleh para musisi ya bang ya Iya iya Karena ada di dalam ADRT nya itu kita itu harus men-support ruang kreatif bagi mereka Dan informasi juga ya Pemirsa bahwasannya PAPRI ini merupakan organisasi profesi tertua ya bang ya Untuk menaungi para penyanyi, pemusik dan juga pencipta lagu ya bang ya Iya benar-benar Karena kalau tidak salah yang saya ingat berdirinya tahun berapa ya, 1982 ya bang ya Berarti udah tergolong lama banget ya Iya tergolong lama Budi belum lah Belum lah Kirain Budi udah lahir Masih dibayang-bayang mungkin, sawi-sawi Oke Bang kalau kita sebut ini PAPRI ini kan bang Berarti kan itu apa ya, menaungi tiga ya bang ya Penyanyi Penyanyinya sendiri Kemudian Pencipta lagunya dan pemusik Nah kenapa harus tiga-tiganya gitu bang Kenapa nggak penyanyinya aja gitu dulu Nah kemudian Kemudian pencipta lagunya berbeda lagi dan pemusiknya berbeda lagi Mungkin alasan tersendiri menggabungkan ini apa gitu Kenapa digabung gitu bang Karena kan arsemen itu kan satu kesatuan ya Oke Ya kan Ya ketika musisi, seorang musisi membuat satu arsemen dari nada keyboard kemudian dicampur dengan drum, dicampur dengan bass, dicampur dengan gitar, dimasukkan vokal Maka jadi satu kesatuan di arsemen kan Nah setelah di drumu jadi satu kesatuan kan jadi satu-satu produk Oke Nah produk ini nanti akan dijual keluar Akan didengar orang segala macam Nah inilah royalti-royalti dari produk inilah yang kita lindungi Makanya artis, musisi, artis penyanyi, pencipta lagu dan pengarang lagu Jadi satu kesatuan yang memang di cover Baik kalau berbicara tentang papri mungkin dilantiknya itu setelah covid ya masa-masa covid ya bang Masa covid, awal covid kita dilantik Jadi sebelum itu abang memang terjun di dunia musik ini sejak kapan bang? Apa mungkin dulu basicnya memang dari sejak lahir hobi musik gitu ya kan Karena kan kita lihat juga bang Said ini kan musisi juga Iya kan Kemudian komposer Nah tapi yang paling spektakuler ya dari saya seorang musisi itu ya Beliau juga seorang lawyer loh Asana Lawyer ya? Iya Kan keren banget ya Epic banget gitu Iya Saya sih sebenarnya kalau saya sendiri emang dari kecil sudah ada di bidang itu Hobi ya Jadi kan biasakan dulu kan kalau orang tua ya Gak tau ya kalau orang tua jaman sekarang Kalau orang tua jaman dulu kan dia kan maunya anak aktif Ya kan ketika kita lepas balita kita disuruh ngaji kan Ngaji itu kan ada Ya kan kalau yang muslim itu kan ngaji ada Kalau yang non muslim biasanya ke gereja itu kan ada Disitu kita mengenal musik lah Kemudian kita lihat beberapa superstar kita kepengen nyanyi Saya seperti Isilo di TVRI dulu Jaman-jaman SD Berarti 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 Saya lebih senang genre yang old school ya, jadi macam lagu-lagu Elvis, lagu-lagu yang old school-old school lah, The Cats gitu kan. Karena itu kan memori kan. Cuman kalau dalam kehidupan nyata ini, misalnya kita ada show atau segala macam, ya kan. Diminta sama teman-teman di luar dari profesi saya, saya lebih banyak bawa genre metal. Oh, rock and roll juga nih ya. Rock and roll sama metal head beda. Oh, beda dia ya. Tapi lebih ke ini loh ya. Metal, metal head. Metalnya ya. Metal. Bisa ya metal? Bisa. Disesuaikan dengan tampang. Agak rada-rada serem gitu ya maksudnya. Oke, kita balik lagi ke Papri ya bang ya. Kita juga pengen tau nih, bagaimana abang menilai ya para penjanyi kita, kemudian musik ya. Perkembangan musik yang ada di Kota Medan sendiri dari Kacamata Abang selaku ketua Papri Kota Medan ini bang. Medan ini unik. Medan sempat memimpin industri musik pada tahun 70-an. Oke. Ya kan di sini ada lahir Pembers, lahir Deloitte, banyak lah di sini lahir di Kota Medan ini. Termasuk salah satu lagu yang melagenda itu, yang mengingatkan kita tentang akhirat itu selimut putih itu musisinya dari Medan. Oh. Yang dinyanyikan oleh Padi itu. Jadi sangat disayangkan bila mana musisi-musisi Medan ini yang potensialnya besar. Ya kalau kita ke ibu kota saja lah. Coba si abang atau si mbak pergi ke Papua, ke Kalimantan, ke Bali, pasti ketemu musisi Medan. Ngisi di cafe atau ngisi di mana-mana pasti musisi Medan ada. Jangankan ke situ, ke Singapura atau ke Kuala Lumpur saja, kita pasti ketemu musisi Medan. Itu kan memang orang Medan ini jago menu sih. Benar-benar. Itu sudah terbukti. Dan punya ciri khas sendiri gitu ya Pak. Ini pentingnya penyanyi dari Medan ini gitu ya. Lebih enak gitu ya Pak. Siapa Judika, siapa Deodra. Orang kan udah tahu. Nah tinggal permasalahannya, kita ini Marsipaturi itu nggak ada. Jadi kawan-kawan di Medan ini ketika lepas, ya lepas gitu kan. Sementara teman-teman yang lain itu nggak dibantu, nggak diarahkan. Beda sama kawan-kawan di Pulau Jawa, orang Surabaya, Bandung. Itu dia saling bantu itu. Nah untuk itulah kita papri sekarang ini lagi mengkonsep itu. Oke. Ya kan, teman-teman musisi Medan ini ayo bersatu. Kalian punya kemampuan musikalitas tinggi, jago arasemen, semua hebat. Nah kita kepengen Medan ini juga masuk dalam satu kota yang dianggap sebagai kota musik nasional. Oke, yang terakui gitu ya. Yang terakui gitu kan. Karena memang musisi dari sini. Iya. Benar-benar. Basicnya kan di sini. Basicnya dari sini gitu kan. Kalau misalnya dari Papua, Maluku, Surabaya, segala macam ya. Medan ini lah yang paling netral pemusiknya yang bisa menyanyi dengan logat apa saja. Ya kadang dia logat batak oke. Oke. Tapi kalau disuruh menyanyi bahasa asing, bahasa Inggris atau segala macam itu kayaknya lebih passeh juga. Oke. Mungkin vokalnya juga tepat. Vokalnya. Tengok lah trio-trio dari Medan dan sekitarnya itu kan. Suara satu, suara dua, suara tiga, suara hantu. Ini jago-jago. Suara hati. Nah suara hati. Jago-jago gitu. Oke oke oke. Ternyata Bang Said ini selain musisi, lawyer dan juga musika. Humoris juga rumahnya. Tapi memang orang entertain itu jiwanya masuk kemana aja gitu ya. Ya harus ya. Biar jangan seterah ya. Biar awit mudah juga. Oke. Bang Said kami mau nanya juga ini Bang. Nah kalau di pusat produknya PAPRI itu adalah AMI ya kan. AMI. KCI juga produk PAPRI. KCI ya. Kemudian nah kalau di kita ini ya kan. Nah untuk PAPRI Kota Medan salah satu produknya adalah AMM ya. AMM. Anugerah Musik Medan. Nah sebenernya produk daripada PAPRI itu sendiri apa saja sih Bang. Nah jangan dijawab dulu Bang ya. Biar pemirsa penasaran. Biar pemirsa penasaran. Biar pemirsa penasaran. Mamping ya. Santai ya. Biar pemirsa. Biar pemirsa. Tapi kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari. NO! Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Ia masih bersama dengan bang Said Faisal selaku ketua PAPRI Kota Medan. Nah ini pertanyaan yang tadi nih ya Bang ya. Menggantung ya. Karena segala sesuatu yang digantung tuh gak enak loh. Gak enak ya. Apalagi hubungan. Curhat, curhat Langsung saja ya, mungkin bisa langsung dijawab Bang Syed Produk Pak Pri itu ya, kalau untuk Medan ya Memang yang sekarang kita konsentrasikan itu adalah AMM Anugerah Musik Medan Tapi Pak Pri Kota Medan ini banyak program ya Karena ketum terdahulu pun Pak AMHendra Priyono itu Kepengen ada satu wilayah yang bisa jadi pilot project dari percontohan dari untuk papri-papri yang lain Kebetulan Medan ini beda sendiri nih dari papri-papri di kota lain gitu Karena ketika masa kemimpinan saya Kita maunya, kita konsen kepada musik karya cipta, benar-benar musik karya cipta Nah, kalau si abang dan si kakak ngelihat acara papri Kota Medan ya, Kota Medan Itu pasti musisi-musisi yang ditampilkan itu tidak pernah bawa covering Pasti bawa lagu sendiri Ini seperti teman-teman dari musisi ini tadi Nah, ini kalau kita mau tanya nih, ini udah bayar royalti belum nih? Aduh, udah kemput ya Tapi, begitu pun peraturan pemerintah PP nomor 56 itu Dia itu tidak mewajibkan musisinya itu membayar royalti Tapi penyelenggara Penyelenggara ya Nah, di hotel, tempat-tempat liburan, nah itulah yang membayar royalti Jadi, PP 56 itu bagus dikeluarkan Untuk menghidupkan juga yang menciptakan lagu gitu Jadi, kalau si abang-abang nanti ada lagu, tiba-tiba lagunya viral di luar Kemudian dibawa-bawa, terus kita nikmatin doang Duit gak dapat Benar, benar Tapi orang nyanyi bisa kaya dari lagu kita Nah, untuk itulah makanya Papri itu memantau itu semua Memantau itu semua Jadi, atas desakan Papri juga Maka dikeluarkanlah PP 56 tahun 2021 itu Tentang hak royalti Tapi ini musisi-musisi yang gak ngerti pada ribut ini Hak royalti ini, ah kami bayar lagi Udah kami dibayar sikit, dibayar lagi Bukan Dia gak tahu berhadapan dengan siapa Orang lawyer gitu ya Sampai peraturannya mah kapal Harus lah Harus ya kan Membayar itu tetap penyelenggara Tetap penyelenggara gitu Jadi, sorry ya Nanti suruh penyelenggara bayar ya Langsung dimensi Jadi, itulah produk Papri ini Selain itu, ada juga kita buat riset musik Riset musik ini kita kepengen membuat satu riset Yang tujuannya untuk anak-anak sekolah Anak-anak SMA Ini kan anak-anak SMA ini kan Bentar lagi ini kan ketika tamat dia kan pasti kan pecah nih Keluar dia ke Australia, ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana Nah ketika dia keluar Dia tidak pernah tahu bahwasannya di kota dia itu ada musik lokal Kan yang dia dengar musik-musik luar semua Sementara kalau teman-teman adik-adik kita di Bandung, di Jakarta Mereka tuh tahu, mereka asal keluar, misalnya mereka kuliah di Medan Mereka akan kasih tahu nih Eh, di tempat kami ini Di kota kami ini ada band ini Ada musisi ini Malah mereka yang promosikan musisi mereka gitu Makanya daerah-daerah Jawa Barat, Bandung, segala macam itu maju musiknya Karena manusianya itu mempromosikan sendiri musik lokalnya Nah kita mau buat seperti itu Kita mau anak-anak teman-teman adik-adik ini Kita perkenalkan musik kita dengan program Reset Musik Nah Reset Musik nanti majunya ke Papri Yang sudah menciptakan lagu, majunya ke AMM Yang sudah menciptakan lagu, kan kita perlu kasih award nih Ya kan, mereka kan mimpi ya kapan saya dikasih award Ya kan, kalau lompat jauh kali ke anugerah musik Indonesia itu kan jauh Ya kan, itu kan dari industri Butuh daya saing yang tinggi Ada pake jumbo jet gitu kan Ya kan, kita masih pake kapal laut lah ini Jadi kita mau memberikan penghargaan kepada musisi-musisi Medan Supaya kualitas musiknya itu meningkat Tidak ada yang lain Untuk kategori anggota tersendiri itu ada kriteria usia gak sih? Tidak ada Tidak ada, selama dia mau ber-kreativitas dalam musisi, dalam musik segala macem Dia tetap bisa jadi anggota Papri Hasannya ini menarik sekali ya Nah jadi memang tadi sudah di-spill juga sama bang saya Bahwasannya ya untuk anugerah musik Medan ini Ini pertama sekali untuk di daerah gitu ya bang ya Di kota Medan ya Dan ini menjadi percontohan untuk Papri-Papri yang ada di daerah lain Dan kita juga sudah sangat penasaran ini sama koordinator penyelenggara ini seperti apa sih ya kan? Karena tidak sendiri bang saya hadir pada hari ini ya Kita juga mengundang koordinator penyelenggara Benar-benar Ya Waktunya kita langsung saja perkenalkan Budi Ya ada Hana Pagin ya Oke Selamat datang Selamat datang Kak Hana Waduh wajahnya sudah tidak asing lagi Silahkan duduk Silahkan pergi Bu Oke Mau minum apa Kak Hana? Kopi boleh Kopi boleh ya Udah sarapan? Udah sarapan? Ya biasalah ya Bu Sisi tuh karena gak sarapan ya Oh Karena kita juga gak ada yang menyiapkan sarapan Oh gak apa Oh mau nasi papa? Oke Ya udah Kalian aja kurang komsi Kok non mau ngasih lagi Oke Silahkan Bang Pari Kopinya Minum kopi ya Kak ya? Ya boleh Oke Oke Aku kalau ngelihat Kak Hana ini apa ya Jadi teringat karya-karya beliau juga Sangat banyak ya Sudah denger dulu Karena banyak banget terjun di dunia fulfillment juga Kan gitu nah Aduh luar biasa Pada tau Masa sih Nextbomb itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya Udah sebeda pertanyaan yang sudah dipersiapkan Tapi kita pengen tau dulu kegiatan Kak Ana Minum dulu boleh gak sih? Oh boleh boleh Lagi panas-panas ya itu kayak asepnya kami kayak gitu Minum ya? Boleh langsung saja dinikmatin Iya Sebenernya Asana sayang dari tadi udah mau minum Gue lukannya udah gatel Pengen minum gitu ya Bener-bener Cuma gak dikode-kode Baik Karena lagi kegiatannya fokus kemana aja nih Kak? Hmm Karena saya musis ya Masih produktif bikin lagu Masih Terus juga kan Kebetulan kan Apa ya Aku tuh memang aktif di Kreatif ya Di kesenian Jadi banyak yang dikerjain juga Berarti kita bisa join dong Kak? Bisa Bisa Berkolaborasi ya Berkolaborasi dan berkah Ya memang kan zamannya kolaborasi ya Lebih bagusnya memang berkolaborasi Tim gitu ya Ya gitu sih Gak jojo dari kesenian Dari kreatif Hmm Kayak gitu Ini seluruh pemirsa yang ada di rumah Udah sangat penasaran ini Kak? Ini gimana sih ini konsep anugrah musik medan ini Ini gimana ini? Karena ini selaku koordinator penyelenggara Iya Berarti mengkonsepkan segala sesuatu Rencananya seperti apa gitu ya kan Dan kenapa namanya itu jadi anugrah musik medan? Anugrah? Mungkin boleh diceritain awal-awalnya gitu Anugrah musik medan itu sendiri kan sebenarnya annual eventnya Papri ya Memang kita kan ada beberapa program di Papri salah satunya itu Oke Memang kan di tahun sebelum-sebelumnya itu kita belum bisa lakukan Karena memang kita tahu sendiri kan itu secara budgeting juga gak kecil ya Oke Bikin AMM gitu Dan kebetulan memang di tahun ini ya ada rezekinya Papri lah kita bilang kayak gitu Dan memang kita bikin memang sudah waktunya juga gitu ya medan itu punya anugrah musik Karena kan kalau kita lihat ke belakang ya sebetulan ke belakang itu kan sebenarnya kita sangat produktif ya Si menang itu sangat produktif berkarya khususnya untuk karya cipta ya karya original Kita kan melihat itu dan sebenarnya kan karena kita ini potensial tapi banyak yang gak viral segala macam itu kan bikin kita gimana ya Miris juga sebenarnya ya karena kan pekarya itu ketika dia gak diapresiasi atau gak ada sesuatu yang dia dapatkan Itu kan bisa aja berhenti gitu ya berkarya karena udah mungkin ngerasa bosan atau gak ngedapetin sesuatu yang bikin dia semangat lagi gitu Dan gak ada support juga itu kan bisa membuat orang berhenti Iya kayak gak ada support kayak gitu Jadi kan kita berpikir penting ada anugrah musik untuk mengapresiasi musisi itu sendiri gitu Itu kan bikin mendambah semangat ya jadi kita bisa lebih produktif lagi Bener Daftarnya mungkin seperti itu jadi APAPRI mengupayakan adanya apresiasi itu gitu Kenapa anugrah namanya anugrah musik merah kita mungkin adaptasi dari AMIA Anugrah musik Indonesia yang memang juga di inisiasi oleh APAPRI Ya begitu Oke nah dan tadi Bang saya juga udah spil ya bahwasannya memang banyak sekali kayak artis-artis penyanyi-penyanyi yang ada di nasional itu ya berawal dari Kota Medan Kan begitu ya kan dari Medan sendiri nah kayak gitu dan menyebar juga di berbagai provinsi Bahkan di negara lain juga banyak yang dari Medan gitu Nah kalau boleh tau untuk acara AMM ini kapan mau diselenggarakan? Acaranya November, tanggal 10 November tahun 23 tahun ini Oke sebentar lagi berarti ya? Berarti udah proses? Ini kita lagi submission ya, buka submission memang dimulai kemarin bulan Juli ya Bang ya Submission tuh kasih tau ab Dibikir orang submarine ya Submission itu kayak mendaftarkan lagunya, mendaftarkan karyanya Bisa melalui langsung ke Instagramnya AMM nanti ada Google Form disitu silahkan cek Instagramnya AMM Awards nama Instagramnya Nanti disitu ada link untuk Google Form disitu tinggal isi aja Ada data yang harus diisi begitu Apakah itu berbayar? Apakah gratis? Free, semuanya free Oke Khusus untuk para musisi ya? Para musisi yang ada di Medan Dan ber KTP Medan sebenernya Cuman mungkin kalau Apa ya Gak ber KTP Medan Tapi bisa mungkin diusahakan dia Apa namanya surat gitu ya Surat tanda domisili di Medan Oke Itu kemungkinan bisa Permohonan ya? Tapi aktivitasnya di Medan Ya jangan pula dia berkaryanya di kota lain itu gak Oke Karena kan harapannya juga ruang lingkupnya kota Medan Iya Dan emang kita juga bisa lihat bahwasannya Medan ini dikelilingi berbagai kabupaten kota ya Ya kan? Benar benar Kayak dikelilingi Deli Serdang Kemudian kita juga mobilitas kita kan masyarakat ya Medan, Binje, Langka, Deli Serdang, Serdang-Bedan Gitu kan apa ya setiap hari itu banyak sekali berlalu-lalang Nah sebelum itu Noe ada bertanya Oh iya Noe mau nanya Cepetan Iya Makanya ibu saya Oh iya baik Iya lah sesuai background profesi Mau bertanya sama siapa bangsa atau bahana Udah berlalu royalti belum Tapi tenang Dibayar penyelenggara ya kan bangsa dia Oh iya 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 Kalau Noe mau nanya ini gimana caranya Pak Pri biar lebih luas lagi gitu ya bang ya Atau kakak biar tau lagi orang itu cara gimana sih misalnya apa ya bilang ya Mepromosikan Mempromosikan Acara ini IMF ini gitu kan Karena teman saya di belakang ini memang kan kurang update dia kan orangnya kan Nampak kalo dari wajah Iya bener. Jadi dia nanya, itu gimana biar kita tahu? Tadi kan memang udah dijawab sama kakak gitu. Tapi karena komunitas di Medan ini kan memang banyak nih pemusik di Medan gitu. Gimana caranya biar kami juga banyak yang tahu nih. Sebenarnya saya juga belum tahu nih, I am Emma kan gitu. Misalnya bahas sama kakak. Boleh dijawab? Oke, silahkan. Kita langsung dari Kak Hana nih. Iya, sebelumnya kan memang kita ada, sudah ada bikin jabat rat musisi ya waktu sekali ya. Sebenarnya itu kan pra ya, pra eventnya AMM itu sendiri. Tapi memang nanti akan ada lagi, mungkin ada sekitar 4 titik lagi nanti kita akan sosialisasi ke tempat-tempat yang istilahnya gimana ya, tempat berkumpul dengan teman-teman musisi lah gitu. Mungkin dari kawan-kawan rock nanti di mana biasanya ngumpul kita datang ke situ. Masuk ke komunitasnya begitu ya? Yes, apa berdasarkan gender-gender nanti memang kita akan ribatkan juga teman-teman yang memang konsentrasinya di bidang-bidang tadi ya. Jadi gender-gender itu tadi gitu. Tapi nanti start itu mungkin di September, itu akan kita lakukan. Sama juga, sebenarnya kan ini lagi proses ya semua kan. Submission itu memang lagi proses sampai September, akhir September submission-nya. Dan proses juga untuk apa namanya, untuk nge-brandingnya itu ya maksudnya untuk promo-promo segala macam itu kita start nanti di September. Oke. Kita mulai lagi. Memang ya agak apa ya, bisa dibilang kan informasinya belum menyeluruh begitu ya. Makanya kan kita akan mengupayakan juga. Jadi memang ya itu time-dlan kita kan di September untuk semua promo-promo itu berjalan. Dan semua itu udah punya deadline-nya masing-masing begitu ya. Ya offline dan online nanti kan kita lakukan. Oke itu Noe udah dijawab ya Noe ya. Jadi sabar ya. Kekoin aja media sosialnya Instagramnya. Dan jangan lupa di-share juga biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Jadi di-share apa-apa update terbaru dari media sosial Papri. Nah daripada Noe penasaran ya. Kayaknya makin asik kita lihat kegiatannya langsung ya kan. Iya itu. Jadi kita tahu. Kita akan lihat cuplikan video bagaimana gambaran Papri Kota Medan dan juga event yang akan diselengkarakan. Ayo berikut cuplikannya. Rata-rata. Dan salam musik Indonesia. Ini namanya tercantum dalam lampiran. Ini pada saat kapan ini? DPP. Oke. Ini diadakan dimana? Di Jakarta. Pelantikan DPP yang baru. Oh pas pelantikan. Orang abang ini yang kemarin ya. Kalau kita kantornya berada dimana nih? Kalau untuk Kota Medan sendiri. Kantor itu berada dimana? Di Kompleksi Transata. Jor. Jor. Ini pada saat event apa? Event Paprika. Itu bakarnya ya. Paprika. Yang kemarin yang terakhir tidak? Enggak. Belum. Semua genre musik masuk ya? Oh iya semua. Waduh. Kenal gak Noe itu jatuh emang? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Ini waktu MOU. Ini waktu MOU. Bapak Wali Kota Medan ya Pak Bomi. IMM ini melebur sama Pemku. Pemku ya? Berkolaborasi. Apa namanya panggilan gaulnya itu? Ini waktu acara Gita Paprika Live. Facebooknya Paprik Medan. Supaya semua kegiatan Paprik itu terupdate. Halo. Salam musik Indonesia. Dukung terus program musik Paprik DPJ Kota Medan. Anugerah musik Medan yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2023. Dan mari kita dukung Kota Medan menjadi kota musik nasional. Saya Said Faisal. SHMH. Ketua DPJ. Fabrik Kota Medan. Salam musik Indonesia. Serah smilasnya. Terima kasih. Salam musik Indonesia. Tepung tangan dong. Luar biasa. Jadi kita makin penasaran nih sebenernya Paprik dari kota Medan ini ada kegiatan rutin ga sih? Untuk kamu tempat itu memberi kelas hal-hal. konser misalnya gitu, live music atau acara mingguan atau bulananya ada gak kira-kira? Papri Kota Medan ini selalu menggelar kegiatan, karena di dalam programnya itu kan dia program turunan ini kan puncaknya itu kan AMM tapi program turunannya sebelum menuju AMM ini ada kegiatan-kegiatan, jadi ada riset musik, ada paprika live, paprika live itu dia off air ada paprika, paprika itu sudah 8 episode, itu kita streamingkan di youtube, ini kita mau masuk lagi ke chapter 2 nah paprika ini isinya lagu-lagu karya cipta, jadi si mbak nanti kalau ada lagu, kita buat di paprika itu itu dibimbing dan dibina ya? iyalah keren banget saya ke kak Hana lagi nih, ini sangat penasaran ini sama AMM ini Kak Hana, kita nanti bakalan ada buat berapa kategori nih, untuk penganugerahan di musik Medan? kategori tuh kemungkinan 16, tapi satunya itu dia gak masuk kategori sih sebenarnya lebih ke lifetime achievement gitu biasa sih sebenarnya 15 itu kita kan menyesuaikan juga ya, menyesuaikan yang ada di Medan gitu kan gak mungkin kita memaksakan yang seperti AMM juga gak mungkin, kalau AMM kan terlalu kompleks ya, terlalu banyak gitu iya semua, bahkan yang pendatang baru juga ya kan ada yang baru juga sekarang kan tambahan-tambahannya, kita menyesuaikan layan seperti apa, apa saja yang ada gitu di ke-15 itu ya umum sih maksudnya kayak mungkin artis penyanyi solo terbaik berdasarkan gender juga ada, gender rock, nanti ada masuk ke kategori-kategori di apa namanya, di form pendaftaran itu nanti ada kok dijelaskan semuanya per kategori tinggal nanti teman-teman memasukkan yang mana dia merasa dia masuknya ke mana kayak begitu, tapi nanti lagi ke panitia juga yang akan menyusun itu ya lebih tepatnya dia masuk ke bagian yang mananya seperti itu untuk penyanyi sendiri nih, nah kalau kita lihat kan penyanyi kan banyak bawain lagu-lagu orang begitu ya kan apakah memang harus yang punya lagu atau cover-cover juga bisa gitu? sampai jauh-jauh ini kita harus milik sendiri gitu karya sendiri, hak cipta sendiri yang original ya, karena kita nggak mau ada masalah dari kemudian hari ini disitu juga di keterangannya ada bahwa itu memang benar-benar hak ciptanya si pengirim lagu ataupun si pencipta lagu yang mengirimkan lagu itu begitu, karena kan itu rentan sekali ya, persoalan karena banyak itu bisa dibuat jalur hukum iya kita nggak mau jadi masalah juga dong kalau indikatornya sendiri nih seperti apanya dari ke-15 kategori itu? sebenarnya nggak ada syarat khusus ya, yang penting memang periode kita bikin karyanya itu periode 10 tahun kebelakang dari artinya 2013 sampai 2023, karena ini perdana, kemungkinan kalau di tahun depan nanti dia akan periode hanya setahun ya karena ini yang perdana kita merasa perlu ya 10 tahun kebelakang sedikit nggak apa-apa lah gitu ya karena kan itu akan cukup banyak juga kan, ya biar semuanya masuk lah kita kepingin kan semuanya AMM ini kita pingin ini jadi milik kita semua gitu ya, milik semua musisi Medan nggak hanya papri gitu loh kita kan semua pingin semua musisinya gitu, bisa bareng-bareng lah kita yang merayakan AMM-nya ya kita juga berharap AMM ini bisa membawa dampak positif ya, dampak baik dan kita lebih produktif berkarya gitu kita kan juga pingin naik kelas ya, kenapa juga AMM ini penting? satu sini kan banyak persoalan sebenarnya di Medan, kita nggak usah apa ya, naif gitu aku rasa persoalan fee ya, budgeting segala macam untuk anak band itu selalu kan persoalan ini yang buka ya, karena ini... adik-batik harga iya kan suka juga gitu kan, karena kan terlalu banyak sekali teman-teman melapor deh adik itu melapor, kok kami baju kami cuma sekian, bagi-bagi rasa dibayar cuma sekian sementara kan itu eventnya itu sponsornya gede segala macam, nah sebenarnya boleh teman-teman datang ke pabri juga kita bicara gitu, maksudnya supaya ada juga pengetahuan di situ ya, kita juga punya nilai tawar sebagai musisi kita harus juga punya punya nilai kan gitu, orang juga nggak boleh sembarangan apa namanya, pasang harga sama kita gitu ya, tapi kita juga harus ya profesional kan itu ya, jangan sadar diri dan tau diri juga ya kan iya, mesti tau diri juga kan gitu, artinya kan dengan adanya apresiasi misalnya yang menang masuk nominasi segala macam, pasti kan dia punya kelasnya ini ya, naik kelas lah dia ya harganya kan juga jadi... aman upgrade gitu ya saya dari tadi mencerna nih, mencerna nih Bang aman ya ya mungkin seperti itu ya, aku musisi gitu ya kan, artinya ya ini penting buat gue pribadi ini penting dan aku rasa semua musisi pasti merasakan kegelisahan yang sama ya kita pengen punya, di Medan itu kita juga bisa sebagai ya tuan rumah gitu ya jangan ketika ada event, event apapun misalnya yang gede-gede itu selalu kita tuh jadi kelas jadi kayak kelas B ya, musisi kita jadi kelas B di rumah kita sendiri sementara yang utamanya mungkin dari Jawa segala macam itu yang di kelas A nya ya kita gak mau kayak gitu sebenarnya, itulah kenapa kita harus bikin AMM kita juga punya, harus menunjukkan prestasi kita, kita berprestasi, musisi kita punya karya jadi kita punya standarisasi sendiri begitu ya harus ada standar lah harus terkayak dengan penilaian ini ya untuk dirinya sendiri ya ya ini sistem penilaiannya seperti apa ini? nanti tuh dia ada tiga tahap kurasi mungkin di tahap pertama itu nanti kan pasti banyak ya seleksi berkas gitu ya mungkin ratusan ya, itu kan ratusan ya jadi mungkin itu nanti diseleksi dulu oleh panitia lah awalnya gitu panitia atau ada pihak ketiga vendor lain gitu? yang awalnya dulu memang harus ke panitia itu karena itu terlalu banyak gitu kalau kita kasih langsung ke pihak yang tim kurator selanjutnya itu kita pikir nanti akan sangat memakan waktu yang ini agak riwah lah gitu ya makanya itu nanti di panitia dulu mungkin nanti 50 diseleksi setelah 50 ini baru nanti masuk ke tahap kurasi kedua tahap kurasi kedua nanti jurinya berbeda itu dari mitra-mitranya papri yang memang mungkin nanti ada orang media disitu ada pelaku industri disitu yang memang sudah berkesimpung cukup lama di industri musik bukan musisi tapi dia memang bergerak di industri musik itu sendiri kayak gitu ya di nasional juga di aktif kan seperti itu dan mungkin ya ya apa namanya dari pihak-pihak tokoh musik dan nanti di tahap ketiga yang setelah ada nominasi untuk pemilihan juara itu nanti DPP akan ada DPP yang hadir mungkin nanti dari apa namanya sekjen jadi benar-benar untuk alurnya sendiri sudah jelas ya benar-benar mendapatkan memang ya sosok musisi yang layak untuk diberikan anugerah kan kayak begitu karena tentunya juga ajang ini juga akan dinasionalkan ya seperti itu ya itu gimana itu kan apakah kan pusatnya kan AMI tuh ibaratnya karena kita kan ini acaranya ibaratnya acara kabupaten kota ya lokalnya itu bisa gak masuk ke nasional gitu menjadi nominasi disana sebenarnya kan kita gak harus kesana aku pikir kita gak harus kesana kita bisa tetap disini tapi levelnya bisa sama gimana caranya kita kerja keras oh iya iya aku setuju banget sih karena kita kalau mengejar yang disana juga terlalu ini ya terlalu muluk gitu kita berkarya dari sini aja tapi kita kita usahakan level kita ya sama minimal sama gitu kan ya seperti itu gitu kita gak harus kesana kan gitu tapi kita harus belajar belajar bagaimana bisa seperti yang disana dan juga kalau misalnya kita memang punya kualitas punya karya-karya yang bagus juga kita bisa kok go kesana kan gitu tanpa kita harus menyodorkan ideologi sebenarnya gak harus kesana kita dekat dengan negara tetangga kenapa kita gak ke negara tetangga kenapa kita gak ke negara tetangga iya lebih dekat lebih murah benar saya setuju dan tarafnya sudah internasional iya kan kenapa kita gak kesana jadi sebenarnya kalau ini membuka wawasan kita gitu kan khususnya anak-anak generasi muda di zaman sekarang yang mungkin yang bisa menjadi kaum-kaum rebahan bisa tertarik dunia musim mengembangkan bakat mereka potensi mereka dengan bergabung di papri bisa karena ini juga terbuka untuk umum kita sangat menunggu sebenarnya semua kawan-kawan bisa bergabung karena kan kita sebenarnya kita berharap yang muda-muda ya kan di kan kita itu yang meneruskan nantinya gitu kita kan juga ingin sebenarnya mengembalikan kejayaan musik di era terdahulu gitu ya oke nah ini kan eventnya ini kan tinggal menghitung hari 3 bulanan kan bisa dihitung hari juga 100 hari nah ini bagaimana ini respon para musisi-musisi apakah sudah ada antusiasnya yang masuk daftar sudah banyak juga sudah banyak cuma mungkin masih ada gitu yang bertanya-tanya seperti tadi kan ini apa sih ini gimana gimana gitu makanya kita kan tetap akan melakukan sosialisasi kita akan melakukan pendekatan begitu kita akan mengunjungi teman-teman yang mungkin kan biasa itu ya kalau musisi itu ada markas-markas tertentu gitu kan nanti bisa dikumpulin disitu ya kita setelah tetap sosialisasi berjalan seiring juga promo-promo yang dari resosnya dari online ataupun dari offline gitu oke nah ini saya ke bang Said lagi nih oke bang Said nah ini kan apa ya ajang anugerah musik yang besar lah gitu kan tadi juga udah dikatakan sama Kak Hana bahwasannya ini gak main-main budgetnya gitu ya kan lumayan ya originalnya ya untuk kerjasama kita stakeholder-stakeholder yang tergabung dalam acara ini ataupun mitra-mitra terkait gimana ini ya sebenarnya pabrik ini memang dia kan satu kesatuan sama pemerintahan kota kalau di pusat tuh ya dia satu kesatuan sama pemerintahan pusat gitu kan karena kan kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena pemerintah tidak bisa mengatur nih musisi-musisi ini mereka sibuk mengatur negara kan kita ditugasin lah kita untuk mengatur musisi-musisi ini mengatur royalty melihat apa masalah gitu nah kita sampaikan lah kepada pemerintah nah sekarang ini DPJ Kota Medan ini memang sudah menyampaikan itu kepada pemerintah kota termasuk wali kota sekarang ini sangat entusias gitu kan saya gak pernah melihat ada wali kota yang benar-benar entusias terhadap musisi baru kali ini mungkin karena umur beliau pun masih masih oke ya kan jadi kita sangat appreciate dengan beliau gitu sehingga ketika AMM ini kita ajukan untuk kita laksanakan beliau langsung memberikan apresiasi yang besar ayo laksanakan kalau bisa ini jadi annual event tahunan ini ini rasa percaya rasa terima kasih penghormatannya penghormatan dari beliau melalui papri kepada musisi-musisi yang berkarya di Kota Medan boleh tepuk tangan dong keren banget ya baik bang Seedan karena kita masih akan lanjutkan perbincangan ini karena ini menarik sekali ya kita juga di rumah nanti yang ingin bertanya itu bisa menghubungi kita di 0811 6100 386 dan kita masih akan melanjutkan tapi kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari NOE & FRIENDS terima kasih anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi oke makasih bersama dengan bang Syed dan juga Kak Hana ini aduh gimana ini asana perasaan asana iii tentunya senang banget ya jadi pengen belajar sama musik iya pengen jadi penyanyi kalo tau ada kompetisi kayak gini kan dari dulu aku udah belajar musik kan bikin lagu aku kalo aku sih emang dulunya penyanyi asana cuman karena aku balik akil balik suara membesar jadi suaranya kayak gini tapi kan gak batas usia ya gak ada batas usia gak menutup kemungkinan nih Budi kita belajar dari sekarang nanti seusia tapi masalah suara saya bagusnya waktu kecil gak apa-apa belajar bisa ya belajar lebih sama Pak Ketua bisa biar kita di nominasi samerkanlah samerkanlah kenapa sih Noe siwi kajaya Allah Tua aduh-aduh iya ampun makin kesini makin-makin aja ya kayak si anak Medan ya seperti ada nominasi nya nominasi anugerah musik Medan iya dan tentunya ini memancing para seluruh musisi untuk terus-terus dan terus apa ya membuat karya gitu ya iya tidak kalah dengan yang ada di nasional gitu nah karena apa karena kita sudah ada lembaganya yang menaungi udah ada payung hukumnya jadi emang siap untuk apa ya mendapatkan sesuatu yang memang bener-bener ini bisa jadi ladang rezeki juga kan begitu ya dan terkhusus juga di support ya oleh pejabat di kota Medan sendiri ya iya salah satunya adalah bapak oleh kota Medan betul ini merupakan penarik antusias juga nih kepada para musisi untuk segera daftar di acaranya anugerah musik Medan ya nah nah mengenai anugerah musik Medan mungkin ada apa ya bisa dibilang mekanisme untuk pendaftarannya seperti apa mungkin bisa dijelaskan lebih detail kalau pendaftarannya seperti tadi ya ada di link bio-nya Instagram IMN Awards disitu ada Google Form yang wajib diisi dan untuk apa namanya persyaratan lain itu sebenarnya mungkin di kualitas audio ya kualitas audio dan video yang kita harap bisa yang dikirimkan yang baik lah begitu dan nanti disitu ada link YouTube yang dicantumkan supaya kita bisa langsung ngeliat gitu kan lihat YouTube-nya videonya dan audionya segala macem kayak gitu lebih ke quality-nya lah gitu oke kemudian untuk videonya juga itu memang harus ada video clip-nya kah seperti layaknya apa kan cuma hanya main musik doang karena kan ya lagunya itu paling banyak 3 yang dikirimkan 3? 3 lagu yang dikirimkan maksimal ya kita berharap memang ada video clip-nya karena kan aneh ya ketika pembacaan nominasi itu gak ada video clip-nya ya nominasinya adalah ya kan? langsung buka dia tiba-tiba cuma foto lagi nyanyi ya itu kan jadi penilaian gitu jadi penilaian itu bisa jadi berkurang ketika dia gak mengirimkan videonya nah jadi totalnya ada kualitasnya juga ya video ya kualitasnya tetep lah tapi Kak Hana kalau kita lihat kan ini ibaratnya kan ajang baru nih jadi banyak sekali yang musisi-musisi yang belum punya lagu ini jadi menuju ke registrasi ini buruan buat lagu buat ini buat ini gak saja itu gak apa-apa apakah harus misal minimal lagu itu udah diciptakan berapa tahun yang lalu atau minimal sudah berkecimpung di dunia musik berapa tahun lalu gak ada ya jadi kalaupun dia baru pendatang baru amin satu gak boleh ya yang penting gak terlambat daftar gitu aja itu aja ya ayo ayo kirim nanti saya bantu ayo semuanya 50% daftar ya ya kan ketimbang gak jelas nyanyi-nyanyinya ya kan mending ciptain lagu ya karena kita gak pernah tau rezeki ya bener bener rezeki karya itu kita gak pernah tau iya tetep aja berkarya gitu tetep aja berkarya kita gak tau nih pecah telurnya kapan nih boomingnya itu pas kapan dan kita gak tau juga lagu mana yang paling disukai masyarakat nah bisa jadi mungkin lagu-lagu yang biasa tapi ternyata masyarakat suka tapi ada yang keren hari ini noe itu antusias yang bertanya semakin membara-bara gitu karena kali ini memang pas ya iya momennya ya tapi aku ada agak sedikit gak nyaman noe antusiasnya tinggi untuk nanya tapi kayak matanya kayak baru bangun tidur iya budi biasa nyaman ya hahaha biasa sampe larut nawa masih subuh ini masih subuh ya bener-bener ini memang matanya sipit-sipit kayak aril gitu loh aduh baik-baik-baik aril ho'ah ini saya mau nanya ho'ah ini serius ya oh baik-baik oke abang sama kakak kali ini saya mau curahan isi hati saya yang paling baik siap curahan berarti aku tau isi hatimu tadi kan kakak ada bahas tuh masalah kayak harga ya ih kalo udah bicara harga semenkali ya itu pasti itu harus kita ada lempul iya tadi kan udah maka dua lah kalian tadi kan 20 masalah harga musisi medan gitu kan kak misalnya kan harga musisi medan maksudnya maksudnya gimana maksudnya gimana sih kolong diperjelas gimana kak bilangnya kak fee budget atau apalah karena kan kita ini kan masih terlalu awam nih ya hahaha ya itu kalo cerita budgetnya budgeting anak band ini misalnya tuh kayak event gitu kak event ini banyak nih musisi-musisi medan yang nanti yo-yo nya nelponnya ini, ini, ini dan akhirnya berjatuh lah pada yang paling termurah hahaha biasanya seperti itu kak karena kita sering jadi korban ya kak jadi misalnya gimana sih cara misalnya papri itu biar budgeting medan itu rata-rata semua sama rata-rata semua sama walaupun terkadang ya kak ya ini balik lagi sama SDM-SDM nya yang agak sedikit nakal itu dia kita tuh pengennya ada misalnya dispensasi buat orang itu eh kok dispensasi apa itu namanya kayak penghargaan apresiasi iya penalty lah sama orang itu tadi kak kateguran atau apa gitu sama papri biar aja apa-apa ditegur kena SP gitu ya kena SP lah kena SP 1, 2, 3 gitu pengennya tuh kayak gitu mungkin ada regulasi tertentu ya iya Noe ini selalu jual mahal iya jual mahal rupanya gak laku iya kan mencoba mencoba gak salah gak salah oke silahkan 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 karena atau bang 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 yang nonton gitu agak gitu kalau kita sih berpikir seperti ini untuk menggapai standar itu memang musisi itu juga harus punya keinginan keinginan supaya dia punya standar itu betul-betul dihargai jadi latihannya betul-betul bagus outfitnya betul-betul bagus kemudian ada yang dia banggakan ada yang dia apa namanya ciri khas iyalah yang dia rasa signature-nya ada ya itu tadi karya cipta kalau dia ada karya cipta kemudian karya ciptanya itu memang dikenal kayak judika kan mau juga di kawinan ngisi iya kan tapi berapa dibayar dia kan gak sama dengan band-band kawinan biasa benar-benar jadi harus ada signature gitu nah kita mensupport kita mendorong teman-teman musisi untuk bekar ya ini untuk kehidupan mereka juga gitu kayak si Noah 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 ya kan karena gak bisa seperti Noah jadi Noah performa harus dibagusin outfit juga harus diperhatiin kemudian penyampaian lagunya kemudian kalau ada karya cipta malah lebih oke gitu ya kan deh ini what ini nih sudah terlegal gitu ya jadi ketika ada orang mau hire mau minta Noah nyanyi gitu ke acara mereka ini signature-nya udah ada gitu enggak mungkin dibayar Rp500.000 10 jutaan juga nih dia udah ada senior sendiri gitu hal seperti itu memang harus dibangun oleh musisi Medan nah bila ada musisi-musisi Medan yang pahe pahe ini pakai hemat berapa aja berapa aja di gas ya kita bisa lihatlah kualitas mereka nyanyi seperti apa gitu kita mau kasih teguran ya kita tegur nanti enggak makan serba salah juga gitu ya kan tapi pun yang pakai musisi-musisi seperti ini pasti levelnya juga beda gitu nah ketika Noem merasa harus ya kayak Mbak Hana lah Mbak Hana dia punya musik dia punya produk dari musik lu yang pakai kan bukan 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 level-level cafe-cafe biasa kalau udah suruh Mbak Ana nyanyi kita lagi mau promosiin kebuku Malaysia eh kapan lagi masalahnya yang bahanang kota papri jadi nggak boleh bawa lagu kokohan bener-bener 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 jadi kalau misalnya mau dites nanti kita akan undang lagi sekali lagi kita akan undang teman-teman lihat ya mudah-mudahan enggak mengecewakan dan pasti akan melekat di hati kita tidak perlu apa ya tidak perlu saling sikut-menyikut karena setiap musisi itu punya pemindaknya masing-masing dan setiap orang setiap musisi itu punya caranya ya perkarya masing-masing dan nggak usah takutlah kita juga ada fansnya masing-masing oke udah dijawab ya Noe ya jadi memang kita harus apa ya meningkatkan value kita sebagai penyanyi kalau kita memang mau dihargai dan mau dibayar dengan harga yang ya standar nyalan jadi introspeksi diri semakin meningkatkan value ya kan makin glowing Noe ya kan jadi orang pun mau ngunang nanti Oh Noe udah glowing sekarang jadi budgetnya harus naik kasih tau Pudi apa sebetulnya nanti persona oke 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 saya kebangsaan lagi nih Bang nah terkait dengan ini ya Royalty ini ya apakah untuk apa ya event-event ataupun penyelenggara-penyelenggara musik yang ada di Kota Medan itu udah patuh terkait dengan Royalty yang dimaksudnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 itu sebenarnya ada permasalahan disitu yang belum terselesaikan oke setiap peraturan pemerintah itu seharusnya memang ada turunan ini turunan itu ke bawah dia instruksi ke daerah-daerah nah ini yang kemarin pernah kita buat panel diskusi ini setelah peraturan ini keluar daerah gimana nih kadang-kadang kan daerah nggak patuh ini bener-bener ya kan kaworres nggak patuh ya kan wali kota nggak patuh kadang-kadang ya kan ya kan terutama perangkat hukumnya kadang-kadang nggak patuh gitu nah padahal kita papri ini mengontrol itu nih gitu ini peraturan harus jalan gitu nah kalau di beberapa daerah seperti di Medan kalau di kota besar kayak Jakarta kayaknya udah mulai patuh lah ya ya setiap penyelenggara itu dia bayar Royalty mau ke Wami mau KCI dia pasti bayar tapi kalau di Medan ini saya rasa masih belum perlu kita sosialisasikan memang kita perlu dudukkan semua pelaku-pelaku industri hiburan pengurus-pengurus hotel pengurus-pengurus huburan kita kasih tahu ini penting loh itu karena kadang-kadang penyanyi ini ya dia cari makan bener-bener ya kan dia nyanyikan lagu orang tapi dia nggak tahu bahwa saya yang menyentakan lagu ini juga nggak makan gitu ya bener-bener nah jadi dia harus kasih tahu sama ya seharusnya penyanyi-penyanyi juga aware ya kan misalnya kayak Noe 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 juga aware gitu ketika diundang ini oke you lu yuk kamu bayar sekali bayar untuk nampil di sini juga harus berani tanya bu berapa lagu yang yang saya bawa-bawa sekian tolong bayar royaltinya dong ke sini jadi mengingatkan kembali gitu ya royaltinya tuh nggak mahal kok paling sekian lagu misalnya 10 lagu dibayar kan paling 5.000 perak 10.000 perak tidak ada aturannya gitu ya berapa persen dari pada budget yang sudah dikeluarkan nah paling mahal paling 500 misalnya Noe nih dia sekali nyanyi misalnya 10 juta tuh 10.500.000 dikeluarkan 500 bayar ke royalti gitu kan nggak usah takut dipotong dari ini cuma ingatkan iya karena balik lagi sih itu kan dari kita untuk kita juga itu perkembangan musik di kota Medan jadi kalau ada event-event besar kita tuh udah bisa kayak punya musisi yang level itu sama kayak seperti nasional kan begitu jadi kita nggak perlu bayar mahal yang di nasional kalau kualitasnya sama-sama yang di lokal kan begitu iya ada satu-satu hal yang memang saya mau mau utarakan sama teman-teman sama pemerintah semua di sini kita kepingin Indonesia ini seperti Korea atau Jepan oke karena di Jepang ada Japan Rock yang jadi Trend Center Korea ada Kipop yang jadi Trend Center nah Indonesia sangat sempurna dari linguistiknya penyampaian darah semen sangat sempurna kenapa nggak kita bisa ciptakan barometer musik dunia di sini setuju sih baik Bang saya dan juga karena kita masih akan lanjut karena ini semakin kemarin semakin sedikit memanas dan membuat apa ya semakin bersemangat untuk kedepannya ya bener banget aku juga pengen tahu tips untuk membuat lagu seperti apa ya siap-siap pertanyaannya ya baik Pemirsa kita akan kembali kita saksikan dulu ini video penampilan spesial dari 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 Baik, ini makin lama makin asik ya obrolannya, karena kalau tentang musik ini kita gak pernah ketinggalan zaman ya, makin kesini makin ada jendri-jendri yang dihadirkan gitu ya. Bener-bener ada. Baik, terkait dengan AMM tadi ya, anugerah musik meda, tentunya kan ini musisi-musisi juga harus paham ya, bagaimana sih sebenarnya menciptakan lagu yang bagus, yang baik gitu ya kan. Kita pengen belajar dong Kak Ana, boleh ya Kak Ana, katanya sih spill dari Pak Ketua, katanya Kak Ana paling jago nih. Buat apa, lirik-lirik lagu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu. Tipsnya dong Kak Ana. Jago gak jago itu kan namanya lagu karya itu kan relatif ya gitu, kita gak bisa juga bilang ini. Enak di kita belum enak di yang lain. Cuman kalau aku, aku berdasarkan pengalaman ya, kalau bikin lagu itu kan proses, itu gak bisa tiba-tiba langsung jadi bagus gitu kan. Gak bisa tiba-tiba langsung enak aja lagunya, gak juga gitu, cukup lama, prosesnya cukup lama. Awalnya mungkin bikin lagu itu, ya kalau sekarang aku dengeran mungkin malu gitu kan. Ih kok kayak gini lagu, aku tidak kalah ya kan. Malu kalah Wak ya kan, gitu lah. Ya itu ya tetep proses, artinya mendengar ya. Listening itu perlu gitu, banyak referensi. Banyak referensi, ya terus aja dan kita harus tahu karakter kita juga gitu kan. Kalau kita mengenal karakter kita, kita kan pasti tahu nih arah kita mau bikin lagu yang seperti apa gitu. Tapi mungkin setiap orang beda-beda caranya ya, makanya gak ada rumus sebenarnya. Kalau bikin karya itu kan sebenarnya gak ada rumusan. Tergantung dari musisinya sendiri kan. Iya itu beda-beda. Ya mungkin menyiptain lagu itu harus hening, harus malam hari, harus di pantai gitu kan. Ada pelakuan khusus gitu kan, ada yang seperti itu. Ada yang memang langsung aja. Ngobrol-ngobrol gini kan jadi lagu gitu ya. Oh kadang-kadang. Langsung ekspirasi gitu. Kalau lagu memang tipikal yang begitu gitu maksudnya, yang tiba-tiba bisa ada aja gitu. Tiba-tiba bisa ada. Cuman untungnya sekarang, di era sekarang ini kita ada handphone yang bisa langsung rekam. Kalau zaman dulu kan mungkin kalau lupa mau gimana gitu ya. Gimana dan juga. Nah gitu kan. Bisa berubah lagi. Karena sekarang itu sudah sangat apa ya, banyak apa. Kemudahan-kemudahan. Kemudahan yang bisa kita dapet kayak gitu. Kak Hana, ini lagu koordinator penyelenggara ini ya. Melihat lagi bahwasannya hari semakin dekat untuk event ini. Kesulitan apa sih yang dialami untuk mewujudkan daripada anugerah musik medan? Mungkin kan ada tantangan-tantangan tersendiri. First di lokal gitu ya. Ibaratnya di daerah itu perdana gitu. Mungkin boleh sharing. Kesulitannya mungkin karena ini perdana. Mungkin ada juga apa ya, teman-teman atau siapapun di luar sana yang merasa ini biasa aja gitu kan. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Karena mungkin belum melihat eksposur ya. Karena kan kita belum muncul dimana-mana. Ini kan gak terlalu heboh nih. Belum heboh nih ya. Biasa masyarakat masih berada di package. Iya. Jadi kan mungkin. Ada mungkin yang ngerasa seperti itu ya. Apa sih ini. Ah paling-paling cuman kayak gini ya. Mungkin. Mungkin ya. Kan kita bisa ngerasain ya gitu. Tapi ya gak apa-apa gitu. Namanya ini perdana itu kan artinya PR ya. PR buat kita gimana ini bisa benar-benar sesuai dengan yang kita rencanakan. Memang sebaik mungkin kita kerjakan gitu aja. Toh semua kan kita sudah atur ya. Sedemikian rupa gitu. Prosesnya seperti apa. Dan memang kan kerjasama dengan PMKU juga baik gitu ya. Nanti kan juga kita akan di support untuk brandingnya gitu kan. Itu sangat penting ya. Nah ketika nanti menjelang waktu hari-hati itu bakalan banyak kok brand apa dimana-mana gitu. Cuman jangan telat datar gitu. Nanti ketika udah booming, udah booming baru nyesel gak datar gitu. Terakhir, terakhir pendaftaran kapan ini kan. September. September di? Harusnya tanggal 30 ya. 31 ya. 31 ya. 30 ya. 30 ya. 30 September. 30 ya. Yang menariknya nanti semua yang sudah submit yang sudah masuk ke dalam nominasi itu kita akan tampilkan di private. Ya. Jadi kita mau tahu nih. Ini lagu Diani bener nggak ini lagu Diani? Coba manggung. gitu kita tampilkan di fraiven jadi dia live nanti disitu di fraiven dia live sehingga masyarakat melihat nih enak lagunya jadi masyarakat mempunyai punya penilaian tersendiri ini lagu religi bisa masuk gak sih kategori religi belum ada ya kategori-kategori umum ya tapi bisa kita buat nanti tahun depan sebagai referensi juga ya masukan karena kan setiap kategori itu kan kita pasti bahas dulu kan maksudnya ya banyak hal yang harus dipertimbangkan kenapa harus ada kategori ini kenapa harus kenapa yang ini belum kenapa ini yang enggak gitu karena dalam menciptakan sebuah lagu itu apakah harus ada ini sarinya apakah cuman untuk kegiatan aja gitu untuk liriknya lagu harus ada intinya enggak sih gitu masuk kategori penilaian dari syair lirik mungkin ya aku pikir itu kan dia whole packaging ya kalau lagu ya musiknya liriknya itu pasti semua dinilai begitu iya berarti isinya juga harus ya semuanya ya kalau parental advisor juga kita nggak nggak mungkin juga kita pikir apa kan terlalu kasar liriknya iya tidak mengandungi muncursara ya pasti kita nggak mungkin masuk begitu ya aduh Hasanah ini sebenarnya saya ini masih pengen ngorek lagi informasi-informasi tapi disini Hasanah ayo ayo udah apa-apa undang lagi nanti apa sih harapan dan juga pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang di rumah sehingga bisa tertarik ya untuk tentunya meningkatkan rasa cinta musik di Indonesia dari bangsa dulu mungkin kepada untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah kemudian untuk pemerintah untuk para musisi dan juga milenial juga ini silahkan ya kalau saya lebih cenderung kepada kaum milenial ya Gen Z ya Gen Z saat ini daripada tawuran daripada geng motor-motor bagus main band lah gitu dipukulin drum ya kalau bagi bapak juga kalau misalnya daripada main cewek lagi bagus main band menghasilkan berdua jatuhnya nah yang paling penting sekarang kita Papri Kota Medan ini berupaya keras bersama-sama dengan Pemko Medan Terima kasih Pak Walikota udah menjadi support kita untuk menciptakan barometer musik Medan sekelas barometer musik nasional Oke jadi kita mau eh apa namanya musik Medan ini bener-bener berkelas Oke kalau bisa pun nanti dia bisa masuk ke dalam kelas musik internasional internasional buat bang Said karena silahkan kalau dari aku mungkin untuk musisi yang khususnya untuk musisi itu ya jangan berhenti berkarya itu aja kita nggak pernah tahu rezeki karya itu seperti apa kapan jangan jangan nyerah gitu berkarya aja dan kita juga nggak bisa tahu ya karya kita yang mana yang akan bisa mengangkat derajat kita gitu ya betul ya nggak pernah tahu buktinya contoh ya misalkan yang FF di tiktok kita kan nggak pernah tahu tau-tau tuh lagunya udah viral aja itu padahal produksi di tahun lalu enggak tahu kapan produksinya begitu ya itu kita nggak pernah tahu karya itu luar biasa terima kasih karena sekarang lagi buat bangsa juga sudah bergabung di kopi pagi nah ini tentunya membuat apa ya informasi baru bagi kita ya menambah wawasan kita ya tahu terus berkarya begitu ya dan tentunya kita tahu kan ada event terbaru yang bakal disenggarakan di Medan dan kita wajib dan patut untuk mensukseskan bersama ya dan itu kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kopi pagi dari awalnya detik ini untuk saya Nur Hasanah dan rekan saya dan saya Muhammad Budi SR terima kasih dan sampai jumpa berikutnya begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat ingin mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan begitu syarat yang ada di benak menunggu tersiran ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat di hati kayalan ke dalam cinta dan seni mari berkarya dalam puisi dan lagu musik dan tari layar perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia ekspresikan diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati